Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas tanaman hias cantik paling populer di minggu ini. Menghadirkan tanaman hias ke dalam hunian belakangan ini telah menjadi tren di kalangan masyarakat. Tanaman hias dapat menghadirkan suasana segar sekaligus dapat menjadi media penghilang stres di masa pandemi COVID-19 ini. Bagi teman-teman yang ingin menambah koleksi tanaman hiasnya, berikut ini rekomendasi 10 tanaman hias cantik yang paling populer di minggu ini. Yang pertama adalah Homa lomena walisi army. Tanaman hias Homa lomena belakangan ini lagi banyak digemari. Salah satu variannya yang banyak dicari pecinta tanaman hias adalah Homa lomena walisi army. Varian Homa lomena satu ini memiliki daun berbentuk oval dengan bagian ujungnya yang meruncing. Daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau tua yang dihiasi motif berupa bercak-bercak berwarna hijau muda di permukaan daunnya. Di pasaran varian Homa lomena ini dihargai di kisaran harga Rp150.000 sampai Rp600.000. Yang kedua adalah Pilea peperomioides. Tanaman Pilea peperomioides lebih dikenal orang dengan nama Chinese Money Plant. Tanaman Chinese Money Plant merupakan salah satu tanaman hias indoor yang banyak disukai orang. Tanaman hias ini memiliki daun berbentuk bulat yang nyaris sempurna. Daunnya sendiri memiliki warna hijau dengan tekstur permukaan daun yang halus dan mengkilap. Di pasaran Chinese Money Plant dihargai di kisaran harga Rp50.000 sampai Rp475.000. Yang ketiga adalah Begonia masoniana iron cross. Tanaman Begonia masoniana iron cross di tanah air lebih sering disebut dengan nama Begonia tapak macan. Varian Begonia satu ini memiliki daun yang tidak terlalu besar dengan bentuk cenderung membulat dan tekstur permukaan daunnya yang kasar. Varian Begonia ini memiliki daun berwarna hijau yang dihiasi motif berwarna coklat gelap di permukaan daunnya. Di pasaran Begonia ini dihargai di kisaran harga Rp40.000 sampai Rp180.000. Yang keempat adalah Myana China Rose. Tanaman hias Myana merupakan salah satu tanaman hias yang laris diburu orang di tahun ini. Salah satu variannya yang banyak dicari belakangan ini adalah Myana China Rose atau di Indonesia lebih dikenal dengan nama Myana Lidah Api. Myana satu ini memiliki daun berbentuk oval dengan bagian tepiannya yang bergerigi. Daunnya sendiri memiliki warna pink cerah pada bagian tengah daunnya, sementara pada bagian tepiannya berwarna coklat. Di pasaran, varian Myana ini dihargai di kisaran harga Rp10.000 sampai Rp40.000. Yang kelima adalah Pilodendron Little Pill. Varian Pilodendron Little Pill di Indonesia lebih dikenal dengan nama Pilodendron Karet. Varian Pilodendron Karet memiliki daun berukuran sedang dengan tangkai daun yang lumayan kokoh. Daunnya sendiri memiliki bentuk ramping panjang dengan bagian ujung daun yang meruncing. Daunnya memiliki warna hijau tua yang mengkilap. Di pasaran, Pilodendron Little Pill dihargai di kisaran harga Rp20.000 sampai Rp85.000. Yang keenam adalah Pakis Lasagna. Tanaman Pakis Lasagna atau juga disebut Kadaka Lasagna merupakan salah satu varian tanaman pakis yang belakangan ini sedang populer. Tanaman pakis hias yang di luar negeri sana disebut Crispy Whiffon ini memiliki daun berbentuk ramping panjang dengan bagian permukaan daun yang bergelombang dan bagian ujungnya yang meruncing. Daunnya sendiri memiliki warna hijau yang mengkilap. Di pasaran, Pakis Lasagna dihargai di kisaran harga Rp35.000 sampai Rp200.000. Yang ketujuh adalah Alokasia Infernalis Blackmagic. Tanaman Alokasia Infernalis Blackmagic belakangan ini sedang banyak dicari orang karena memiliki warna yang sangat eksotis. Varian Alokasia satu ini memiliki daun berbentuk cenderung membulat dengan bagian ujungnya yang meruncing. Daunnya sendiri memiliki warna hitam yang mengkilap yang dihiasi guratan-guratan daun yang tegas. Di pasaran, varian Alokasia ini dihargai di kisaran harga Rp100.000 sampai Rp500.000. Yang kedelapan adalah Hoya Kerii. Tanaman Hoya Kerii juga sering disebut Hoya Love atau Hoya Cinta. Tanaman ini merupakan salah satu varian tanaman Hoya yang sangat populer. Hoya Kerii memiliki daun yang sangat tebal dengan bentuk menyerupai hati yang terbalik. Daunnya sendiri memiliki warna hijau tua dengan tekstur permukaan daun yang halus. Di pasaran, tanaman Hoya Kerii dihargai di kisaran harga Rp35.000 sampai Rp550.000. Yang kesembilan adalah Sanseferia silindrica patula. Tanaman Sanseferia silindrica patula lebih terkenal dengan sebutan Sanseferia boncel. Salah satu varian tanaman lidah mertua ini memiliki ukuran yang mungil dengan tampilan yang sangat unik. Sanseferia boncel memiliki daun berbentuk silinder tebal dengan perpaduan warna hijau dan warna abu-abu yang sangat cantik. Di pasaran, varian Sanseferia boncel dihargai di kisaran harga Rp30.000 sampai Rp300.000. Yang kesepuluh adalah Sireh silver. Tanaman Sireh hias selalu banyak dicari orang dan memiliki penggemarnya tersendiri. Salah satu variannya yang sedang populer adalah Sireh silver atau Skindapsus pictus exotica. Sireh hias satu ini memiliki daun yang tidak terlalu besar dengan warna dasar hijau tua yang dihiasi motif berwarna silver atau abu-abu di permukaan daunnya. Di pasaran, varian Sireh silver dihargai di kisaran harga Rp15.000 sampai Rp70.000. Itulah 10 tanaman hias paling populer di minggu ini. Sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu menonton video ini.